Pagi ini kita akan jalan-jalan menuju Galunggung Oh iya siang ya Jangan lupa subrek dan like juga komen dan share Oke check it out Oke kita baru sekitar setengah perjalanan Penampakan gunungnya udah mulai terlihat bro Sudah mulai terlihat Cuman oleh gunung itu Nah udah semakin dekat ya jangan lupa kalau jalan ke sini itu kita harus sedikit hati-hati Karena banyak trek pengangkut pasir ya yang kadang berpapasan dengan kita Jadi Kita pati hati Aroma-aroma gunung udah mulai tertium Cuacanya cukup cerah ya dibawah Kita nggak tahu nanti di atas seperti apa Ada prosotan Ada prosotan Ada mainan anak-anak Pak Ternak Nah Sudah mulai tampak jelas Area pergunungannya Itu Kalau nggak salah ya ini menurut cerita orang tua jaman dulu Itu tahun 1982 Itu tahun 1982 Gunung Galungu pernah melapus Ya Katanya Karena Itu Lumayan mudah Di atas juga ada kawah Ada kawah Tapi kali ini kita nggak akan sampai ke atas Karena Kalau bocah-bocah ya Jadi Agak kesulitan gitu Kalau misalkan pengen sampai ke atas itu Harus Keadaan Tanpa beban ya Jadi Harus Jangan bawa anak-anak lah Anak kesulitan gitu Nah Itu tuh Kawahnya udah kelihatan Tidak disini Udah kelihatan Enak Nah Di kawahnya juga Gede gitu Ada Tangga gitu lah Nggak apa-apa Sepetar lagi kurang lebih 10 atau 20 menit lagi Nggak apa itu Nah Menuju ke pangkat Empat pemandian dan wisata pengolong itu Agak sedikit menanjangnya Tapi Menggunakan ini Besar disini ya Biar Safety Selain Untuk buat wisata Disini juga Padahal banyak yang bersepeda Ada Yang bikin saluti itu Usia yang luar sepeda barusan itu Kayaknya Lebih dari 60 atau 70 tahun Tapi dia masih kuat Nanjak ya Nanjak Ini lumayan Nanjaknya tuh Melelahkan Oke guys Jangan lupa Jangan lupa Masuk ke Masuk kembang Untuk Ada Pemurusan Pemurusan Masuk ke 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 hehehe ada buju habisnya buju aloh mas kental baiklah uangnya boleh ya kak dina hai hai kacau kacau kalau aku menarik di sana yang panas tidak kacau ada buju yang juga mungkin selamat menikmati selamat menikmati